Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan saya selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul The Transporter yang kedua Film ini berkisah tentang kehidupan seorang pria bernama Frank Martin Yang diperankan oleh siapa lagi kalau bukan Mamang Jason Statham Yang baru saja pindah dari Perancis Selatan ke Miami, Florida Dan di kota inilah dia menjalani kehidupan yang sangat keras Kehidupan seperti apakah itu? Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Utbrai untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini Dan sekarang kita masuk intro Intro Di awal film Frank Martin yang sedang berada di dalam mobilnya yang kali ini terlihat jauh lebih keren akan menjalankan tugasnya Seorang wanita seksoi datang meminta bantuannya untuk mengganti ban Karena Frank tidak mau terlambat dia menolak dan tiba-tiba dia langsung mengeluarkan pistol dan menyuruh Frank keluar dari mobilnya Muncullah 4 gerombolan premen dan masuk ke mobil Frank Mereka tidak bisa menyalakan mobil itu karena menggunakan sebuah kode dan Frank tidak mau memberikannya Sewenya mereka hendak memukuli Frank namun yang terjadi mereka berempatlah yang babak belur Tepat pukul 3 rupanya kali ini Frank hanya menjemput seorang bocah yang baru pulang dari sekolahnya Bukan perampok bank seperti di transporter 1 Bocah ini bernama Jack Dia tahu betul peraturan yang dibuat Frank ketika menaiki mobilnya Jack rupanya sangat senang diantar jemput oleh Frank Terlebih dia sering mengajaknya tebak-tebakan Sampai di rumahnya ternyata Jack bukanlah anak sembarangan Ayahnya adalah seorang pejabat penting yang selalu dijaga dan dikawal Namun sepertinya ayah dan ibunya ini sering terlibat cekcok Ayahnya bernama Jefferson dan ibunya adalah Audrey Setelah Jack turun dari mobil Audrey berterima kasih kepadanya Karena selama Jeff pergi seakan sosok ayahnya tergantikan oleh Frank Bahkan sikap penyendiri Frank cukup mempesona bagi Audrey Audrey meminta bantuan sekali lagi kepada Frank untuk mengantar Jack ke dokter gigi Frank pun menyetujuinya dan rupanya seseorang menyadap pembicaraan mereka Scene pun berpindah ke lokasi sarangnya penjahat Dia bernama Gianni dan para anak buahnya termasuk si cewek seksoy Mereka menunjukkan sebuah virus berbahaya termasuk cairan penawarnya Di malam harinya Audrey yang mabuk mendatangi rumah Frank dan meminta celepot kepadanya Namun Frank menolak dan menghormati ibu pejabat ini Si cewek seksoy yang bernama Lola ini dan dua rekannya dari kelompok mafia itu Masuk ke rumah sakit lebih dulu Dan Frank membawa Jack ke rumah sakit ini untuk memeriksakan giginya Si Lola langsung menembak mati suster dan dokternya Frank mengantar Jack ke ruangan dokter Dan Frank merasa ada yang ganjal karena dokter dan suster yang biasa memeriksa Jack Dikabarkan sedang sakit oleh mereka Suster dan dokter gadungan ini bahkan tidak berperilaku layaknya nakes Sebuah tatok terlihat di pahanya Dan konsentrasi Frank sempat terganggu Ketika temannya yang ternyata Inspektur Tarkoni baru turun dari pesawat dan hendak ke rumahnya Frank semakin terkejut saat melihat darah mengalir dari balik pintu Dan hampir saja Jack terkena suntikan virus mematikan itu Lalu Frank menyuruh Jack untuk kabur Sementara dia menghadapi tiga penjahat ini Terima kasih telah menonton Mereka akhirnya berhasil lolos Namun sebelum itu di mobil Frank telah dipasangi peledak di bawahnya Keluar dari rumah sakit Frank kembali ditembaki Namun untungnya mobil yang sekarang dia gunakan sudah dilengkapi anti peluru Memang bukan cewek sembarangan Dua polisi yang akan menangkapnya dia habisi Di rumahnya Audrey dan suaminya sudah mempersiapkan acara kejutan ulang tahun untuk anaknya Sampai di gerbang rumah Bos mafia ini langsung menelpon Frank dan mengatakan Dia telah memasang peledak berdaya ledak tinggi Meskipun mobilnya anti peluru itu tidak akan berpengaruh Jika dia dan Jack mau selamat dia harus mengikuti petunjuknya Lola kembali muncul dan masuk ke dalam mobil Frank Frank kembali memacu mobilnya untuk menghindari kejaran polisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kembali ke Audrey yang terlibat pertengkaran kembali dengan suaminya Kepala polisi yang datang menunjukkan identitas Frank Mantan pasukan khusus yang pernah bertugas di Libanon, Suriah, dan Sudan Frank dan Jack dipertemukan dengan bos mereka Tak buang waktu dia langsung menghubungi ayah Jack dan meminta tebusan senilai 5 juta dolar Jika dalam 2 jam uang itu tidak ditransfer, mereka akan mulai mengirim potongan tubuh anaknya Frank dibiarkan pergi oleh mereka Namun saat akan memasuki mobilnya, dia melihat peledak itu dari pantulan air yang menggenang Frank berusaha mengatakan kepada Jeff Dia bukan pelakunya, namun yang ada dia marah kepadanya Frank juga menelpon Tarkoni yang berada di dalam rumahnya Ketika santui memasak kue, polisi datang menyergapnya Frank kemudian menghubungi Audrey, meyakinkan dia bukan pelakunya Dan dia berjanji akan membebaskan kembali anaknya Frank kembali ke rumah sakit untuk menemukan identitas mereka melalui CCTV rumah sakit Dia bahkan menemukan obat berbahaya yang akan disuntikan kepada Jack Tak ada pilihan, Frank harus melumpuhkannya dan dia mengambil obat lain yang berada di dalam laci Sementara itu, Jeff mulai menyimpan uang tebusan yang diinginkan para penculik ini Sementara itu, Tarkoni yang ditangkap polisi sibuk mengajarkan masak kepada polisi di sana Karena mereka sadar telah menangkap orang yang salah Frank kembali menghubungi Tarkoni untuk meminta bantuannya menggunakan komputer itu Mencari identitas penjahat yang sedang dia buru Terungkap, dia adalah ahli biologi Rusia yang pernah mengembangkan senjata biologis di laboratorium Siberia Dan setelah dia mendapatkan lokasi persembunyiannya, dia pun langsung meluncur ke sana Dia kabur naik ke sebuah bis Dan Frank langsung mengejarnya menggunakan sebuah jet ski dengan membonceng ceweknya Berhasil mendapatkan pria itu, Frank langsung memaksanya buka mulut Menunjukkan keberadaan Jack Karena tidak mau menyebutkannya, Frank langsung menyuntikan obat palsu ke pahanya Dia langsung mengikat pahanya dan lari untuk mendapatkan penawarnya Frank bisa dengan santui mengikutinya Sementara itu, Audrey yang ketakutan dengan nasib anaknya beradu mulut lagi dengan suaminya Tak lama, polisi mengklaim telah menemukan anaknya Menggunakan sebuah robot, mereka akan membuka pintu namun mendadak robotnya mati Audrey yang kesal langsung berlari dan membuka pintu itu seorang diri Jack tampak baik-baik saja dan polisi tidak menemukan peledak di sana Tapi ternyata, penjahat ini telah menyuntikan virus berbahaya Dan orang di sekelilingnya akan terkena imbas yang sama Hmm, kayak virus apa ya? Setibanya di markas mafia, Frank melihat beberapa orang yang terpapar virus itu Dia kembali dihadang kelompok mereka Terima kasih telah menonton! Di sisi lain, ahli biologis Rusia itu meminta penawar kepada dokter di sana Dan di lemari es terlihat hanya ada dua penawar Virus ini akan menyebar melalui udara bagi orang yang berdekatan dengannya Frank pun muncul dan mengatakan obat yang dia suntikan hanyalah sebatas air Dia terkejut dan mencoba menembak Frank Namun tangan Frank jauh lebih cepat dan balik menghabisinya Sang dokter mengatakan anak itu telah disuntik dan waktunya semakin menipis Dia pun melempar penawar itu hingga Frank langsung melompat untuk mendapatkannya kembali Satu penawar yang dia kejar akhirnya pecah Frank langsung berlari dan melompat menyelamatkan satu penawar lagi yang hampir tergilas oleh ban kontener Di rumahnya, Jack mulai kesakitan Begitu juga dengan kondisi Audrey dan Jeff yang mengalami gejala yang sama Jeff akan menghadiri sebuah konferensi besar dan disaksikan banyak orang Setelah dia pergi, Frank menyelinap masuk untuk menyuntikkan penawar itu kepada Jack Dia harus mengejar pelakunya dan mendapatkan lebih banyak penawar untuk mereka semua Dan ketika akan pergi, polisi yang berada di rumah Audrey berusaha menangkapnya Tak sulit bagi Frank untuk melumpuhkan para polisi ini Jeff yang hadir di acara konferensi mulai batuk-batuk Dan secara langsung menyebarkan virus berbahaya ini kepada orang-orang di sekitarnya Lalu Frank kembali menghubungi Tarkoni untuk meminta bantuannya mencari lokasi keberadaan si bos mafia ini Di rumahnya, dia dan si Seksoi sedang menyaksikan berita acara konferensi yang dihadiri oleh Jeff Mereka bermaksud untuk menjual penawar itu dengan harga yang sangat tinggi Miliaran dolar akan mereka dapatkan untuk penawar itu Kemudian, celepot Untuk unsur keamanan, sel penawar itu dia suntikan ke dalam tubuhnya Dan Frank datang seorang diri untuk menumpas mereka dan mendapatkan penawarnya Aksi keren ditampilkan kembali Frank untuk melawan mereka semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena menggunakan pistol sudah biasa, kali ini dia menggunakan selang hit run Frank kembali berhadapan dengan si bos gangster Dia tidak bisa menembak sembarangan karena satu-satunya sel penawar sekarang berada di dalam tubuhnya Kemudian muncul si Lola dengan dua senjata otomatisnya Kali ini tak lama bagi Frank untuk menghabisinya Sebuah helikopter lepas landas dan rupanya itu si Gianni yang akan kabur Menggunakan mobil super cepat, Frank kembali mengejarnya Sesampainya di sebuah landasan, dia akan kabur ke Columbia menggunakan jet pribadinya Gianni yang sedang santui dikejutkan dengan kemunculan Frank Mereka langsung berkelahi hingga pilot yang tertembak Pesawat pun kehilangan kendali dan meluncur jatuh ke dalam laut Frank pun berhasil menangkapnya Singkat cerita, Audrey dan suaminya ditemani Jack sedang menjalani pemulihan di rumah sakit Frank hanya menitipkan bunga untuk mereka Dan dia langsung mengantarkan Tarkoni ke bandara untuk kembali pulang ke Perancis Dan Frank kembali mendapatkan klien baru Dan setelah itu film pun berakhir Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Transporter sequel kedua ini? Kesimpulannya dari saya, Transporter yang kedua ini adalah film yang menyenangkan untuk ditonton Terutama karena adegan aksi dan kejar-kejaran yang hebat Jason Statham seperti biasa bisa menggoyangkan mata penonton Plot racer yang tebal tidak banyak dilibatkan Tetapi adegan aksi adalah suguhan untuk ditonton di film ini Klimaksnya adalah kekecewaan besar yang diharapkan lebih Arahnya tidak terlalu bagus Namun tontonan yang bagus untuk penggemar aksi Namun tidak lupa juga dengan slogan Broview Apapun filmnya, minumnya tetap kopai Madep acik, madep Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini Salam penutup seperti biasa dari kami Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian Mohon dimaafkan ya Salam perfilman duniawi Keep enjoy